Fakultas Teknik UMM meluncurkan program Center of Excellence membangkit listrik tenaga surya. Tujuannya untuk menyikapi ketidakpastian stok energi fosil, serta mahalnya harga yang dipatok menjadi salah satu permasalahan belakangan ini. Dekan FT UMM, Prof. Insinyur Ilyas Masuddin M.Lok S.G.M. Ph.D. juga menyebut bahwa lembaga pendidikan kini dituntut untuk mengatarkan mahasiswa menuju pintu kesuksesan. Selain itu juga bertugas melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, mandiri, serta profesional. Ditambah lagi dengan perkembangan dunia industri dan teknologi yang semakin maju. Oleh karena itu, FT Kampus Putih akhirnya memputuskan untuk menghadirkan pusat keunggulan PLTS yang menggait beberapa perusahaan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan melengkapi kemampuan para mahasiswa yang sudah berkomitmen dengan PT Adidaya Abadi Sentosa dan PT Alfa Mekatronik. Direktur utama PT Adidaya Abadi Sentosa, Paulus juga sempat menjelaskan terkait kemampuan jasa industri juga dirasa masih kurang dan tidak memadai. Begitupun dengan subsidi serta ketersediaan energi fosil yang masih banyak membuat penentuan kebijakan berjalan lambat. Hal ini saat yang tepat bagi mahasiswa Kampus Putih untuk menggambil peran, utamanya dalam mengimplementasikan energi baru terbarukan menjadi energi yang lebih baik. Selain itu, juga membekali diri dengan kemampuan engineering yang mumpuni sehingga energi baru terbarukan dapat menjadi energi pengganti yang bagus serta dapat menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton!